Gua masih kepikiran yang lama-lama atau gimana? Enggaan Kalo bahasa sungguh itu masih ke suat-suat atau gimana? Hehehe Nggak hidup kan sama aja Gua masih sering naik kereta, gua masih sering makan di warteg Gua masih nongkrong di tuang jamu Enggaan dan ilah nih Kan gua bilang gua Ini dia Balik lagi di Ferrymaryadi Cuwana Gua lagi nebeng podcast nih keren banget Eh kita tadi ngobrol 2 jam loh Kokil Tadi podcastnya kalo misalnya penasaran apa yang diobrolin Langsung aja pergi jauh ya kan Ada beberapa yang belum orang banyak tau ya Kang Betul Hehehe Gua cintain di channelnya Gophar ini Hehehe Boleh ga nanya-nanya dulu Boleh dong Tapi jangan disini dong Gimana-gimana? Oh iya Mantap 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 Apa-apa Ngerokok mau Juga boleh Bebas Nah Kalo Kita udah ngobrolin soal koleksi motornya Koleksi mobil, Gophar, koleksi velg juga Di episode yang pertama Ya Nah Tapi mungkin Kalo gua sih udah tau Bahwa Gophar ini dulunya anak pang Itu bener ga sih? Sebelum menjadi artis ya? Gajeng artis ga lah lo Anak pang Eh ma Ya sekarang sih lebih ke Sebatas dengerinnya aja nih Dengerin musiknya doang gitu Sampai sekarang Kang Ferry Gue tuh kalo misalnya jalan kerja ya Gue masih menyetel lagu-lagu playlist gue Sekitar 25 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Masih sama Yoi Sex Piston Masih Masih Setiap pagi gua Sepang apa lu dulu selain tattoo Lu jigerakin rambut? Masih jigerakin rambut Pake lemnya dulu ya kalo ga salah ya Jadi ada lem Kalo orang-orang bilang lem Kertas Lem Fox itu bagus buat rambut Iya Engga men Paling bagus Buat jigerikin rambut itu Lem Mereknya Indrakol Indrakol Lem kertas mereknya Indrakol Kasih air panas Sedikit aja Langsung jigerikin Sasak dulu rambut Langsung jigerikin Itu udah jigerik sempurna Jadi Fox itu ngerusak rambut Tapi Indrakol Engga Ngilanginnya gimana? Cukur Hahaha Ngilangin pake aranget lagi? Pak Cung pake aranget dong Oh Kayak manin bayi ya Kayak manin bayi Oh gitu Bener Jadi kalo misalnya mau jigerakin rambut Kayak Indrakol Iya Terus pas manin bayi nganyain gini Kau pun tahu Bahasa cinta Hahaha Tapi Indrakol itu jangan dicoba Juga untuk temen temen misalnya kayak di korbusir Jangan 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 Abis Abis Nih Dari Anak Pang Dulu itu kan bisa dibilang Anak Pang itu anti kemapanan Bisa dibilang gitu dulu ya Hidupnya di jalan Iya Jualan kaset Iya Di pinggir jalan Atau jualan CD Iya Atau ngamen-ngamen lampu merah Lu mengalami Ya mengalami Pasti Itu tahun berapa? Pertama bikin band pang-pang pangan tuh Eh Sebenernya tuh Kalo ngeband lagu pang-pangan tuh dari SD ya Anjir lu dari SD udah anak pang? Karena Dulu pas SD tuh Ada temen abang-abangan Yang Pakau-pakau Oh iya 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 Jaman dulu kan putawan Bener dan lu menjadi kurir waktu itu sempat Iya betul Dan Si abang-abangan ini lah yang ngajarin gue musik pang Oh Satu ngajarin musik pang Satu ngajarin musik hardcore gitu kan Tahun 94 lah gitu kan Ceras banget men Iya terus Yaudah Sebenernya jaman sekarang ya Kalo dibilang anak pang lebih berat ya Sekarang banyak batasannya gitu kan Dulu kayak udah Kita mau mainin lagu apapun gitu kan Kita mau denger musik apapun ya udah Hajar aja gitu kan Sekarang kan penuh filosofi ya Jadi agak berat sih ketika menyandang anak pang gitu kan Gue tidak bisa bilang gue anak pang sih sekarang Karena gue sebatas cuma mendengarkan doang sih Tapi lu dulu mengalami celana gemes yang nyerepet banget itu Terus pake sepatu dok Marte Nah jaman dulu tuh Kan ada palsuan dok Marte Iya Airways Oh gitu Terus kita sambung nih kulit Dari 8 lubang ke 12 lubang 12 lubang Iya jadi sambung tuh Pake paku-paku Pake paku-paku Pake spike-spike gitu kan Dulu kan gue pengrajin gaspair juga Apa Pengrajin gaspair Pengrajin gaspair Iya Itu sesudah lu ngeband di Mana di IKJ sama Masih 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 itu gue tuh Dulu tuh bikinin gaspair buat Siapa band-band kaya Straight out upstairs Oh untuk para-para musisi-musisi Iya 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 Gue bikinin gaspair gaspair buat mereka Benny Upstair dulu Bukan Bukan Itu Benny contoh manajemen Bukan 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 Benji jong Hahaha Lo pikir Benny No Jodokan frizzy Yaduh Jodok Nah lu waktu itu ngejual-jualin ini Memang untuk bertahan hidup atau memang Bertahan hidup Serius lu Iya bertanya Ya kan emang Ya susah lah jaman dulu ya Kayak Lu harus bertahan hidup Gimana caranya merawat Adek lu sama nenek lu gitu Ya kita kan anak nenek Iya bener anak nenek Enak nenek never dies Segitunya lu ya Iya Sampai lu Rela Bugil main band Anjing Pas bugil itu gue inget banget Gue sama si Jimmy Multazam ya Sama si kubil itu gitarisnya upstairs Itu kan Gue udah telepon malem-malem Far Ke IKJ Far Kita mabok-mabok gitu kan Pas dateng Weee Ayo mau mabok Minum-minum nih udah mabok Segalem aja Far Kata kubil gini Lu mau jadi covernya Kompilasi IKJ nggak Gitu Hah Let's go Tapi lu bugil Jadi Mohak tapi telan dalem doang Pake GSP Eh Enggak telan dalem Bener-bener keliatan titit Bugil ya Kalan titit Tapi ternyata tuh Covernya bukan foto itu yang dipake Jadi gue coba eksperimen doang Ngapain memugil waktu itu Kok memang nggak dipake-pake juga Diorong IKJ sama si kubilnya anjing Emang kubil sama Jimmy nih Jimmy mau kubil anjing tuh Jimmy Gideon tuh pelucuk Bukan 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 Itu gara-gara Itu gara-gara 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 Iya Itu kacau tuh Gokil banget Ya disuruh tuh Tahun berapa itu kira-kira Anjing lupa gue 2000 Baru dong Baru 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 Tapi belum menjadi Gufar sekarang Orang tua, ayo silahkan build in di Keren A-O-A-S-A Kolesom Jadi Melewati Bisa dibilang Duri-duri kehidupan yang itu bisa menjadi Batu asahan buat lu Dari anak pak Gue tuh bilang bahwa zaman itu adalah Zaman kemasan Gangfer Karena Gue tuh gak mikirin besok Mikirin pegawai gue Gue biasanya tuh gak mikirin kayak Kelotingan gue tuh harus gimana Restoran gue tuh harus gimana, enggak Kayak selawah aja udah Karena gue bilang itu zaman kemasan sih gue Belum ada tanggung jawab Tanggung jawab paling cuma sama keluarga doang Tapi menurut gue itu Itu zaman kemasan sih Tapi kalau disuruh ngulang lagi sih gue gak mau ya Gak tau lebih anak sekarang Bicara soal anak nenek Nenek masih ada Udah meninggal tahun 2000 Anjing lupa gue Pas meninggal Selama setahun Pagi-pagi masih ada Gopar hudang Gopar hudang kan sudah banget kan Dari mana asal? Serang serang Oh Iya Tapi nenek gue tuh Waktu kecil udah di Setia Budi Oke Jadi rumah gue di Setia Budi Kang Fer Masih ada banker Di bawah banker Nenek gue tuh kalau misalnya Nenek gue tuh kalau Di Setia Budi dulu Kata nenek gue ya Kan Mas Hirawa ya Setia Budi Timur itu Rumah pertama tuh rumah gue Jadi nenek gue tuh ketika saat itu ya Mas Hirawa Setia Budi Banyak pasukan Jepangnya ya Dia masih apa lagu-lagu Jepang Jadi kalau udah kapal Jepang Padahal ngumpet di Bangker 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 bawa Rumah gue tuh 2007 dijual Nyokap-bokap dimana? Bukannya di Jakarta juga? Di Jakarta juga Tapi bokap kan pasti Bogor Nyokap ya ikut nenek lah Tapi nenek tuh dari Kecil tuh udah di Setia Budi Tapi nyokap bokap? Asal serang Bokap udah meninggal Nyokap masih ada Gitu Iya Jadi lu waktu itu dibesarkan oleh nenek Nenek Adek lu Sekarang adek lu sudah berkeluarga Udah berkeluarga Adek gue yang paling kecil doang yang masih kuliah Tapi kalau nyokap sekarang-karnanya udah mulai-mulai kayak Kapan nikah gitu Alsan gue masih Klise Klise Ada yang paling kecil kan masih kuliah Tau jawab gue Fardul lah Tugasku adalah Membahagiakan adek gue Gue belakangan Iya Paling tidak adek yang paling kecil Nikah dululah Iya Adek gue Adek gue yang paling kecil Lu mukul dimana Gue biayain Kuliahnya di satu tempat Di Depok Gue sekolahin Dia bilang kayak Lu gak mau kuliah disini Ini lebih bagus loh Katanya Tapi yang dasar Dia ngikutin temen-temennya kan Ya udahlah Disini aja Ya udah Sok Gue bilang Jadi itu Ali Bilun Kepada nyokap Yoi Belum nikah Belum Iya Gue masuk kuliah Paling kecil Adek gue harus bahagia dulu Kelar kuliah Kedupannya bagus Gue bilang sama adek gue Kalau ada papel Lu butuh biaya Segala macem Jangan pernah bilang nyokap Bilang gak gue Karena gue adalah wali lu Gitu Mewakili Jangan pernah gitu Jangan pernah membuat nyokap Susah atau kepikiran Iya Gue gak mau Nah Lu kan tinggal di setiap budi Notabene Orang anak-anak setiap budi itu Gorongan The Half Sekolah di SMA 3 Iya Jaman lu itu Gorongan The Half Tapi kenapa Lu tidak melanjutkan kuliah Miskin Serius gue Beneran Men rumah lu di setiap budi Ya itu kan rumah dari dulu Itu rumah dari dulu Rumah peninggalan Bapaknya nenek Kenapa lu bisa sekolah di SMA 3 Karena deket Karena deket doang Kang Perry Rumah gue tuh waktu di setiap budi Jadi base camp Oh Gue tuh kalo jalan Jam 7 lewat 5 Udah bel gue baru jalan Kedengeran belnya Kedengeran Saking deketnya Saking deketnya Belakang apotik Modal Piscok jaman dulu ya Gue masih inget banget tuh Masih dipegang sama Bapaknya yang sekarang Mukanya mirip banget Macuk Noris Aduh Berbohokan Piscok jaman dulu masih gope Sedangkan gorengan lain 50 perak Udah mahal emang dia Tapi enak banget Oh gitu Om Alek sama siapa ya Yang punya itu Pijet di Bukan 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 Beda 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 Bukan 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 Itu kan ditutup Sekarang Dipindahin dong Karena freelance orang orang Iya bener bener Aduh gue pengen nyapa dulu Bahasa Armandarmaji Oh iya iya Betul 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 Kan harus Anak lu Eh anak lu Adek lu Sudah berbahagia sekarang Iya iya Sudah senang lah Nah lu kapan bahagia Dalam arti apa nih Menikah Bentar lah gitu mah Tung adek gue nikah dulu Iya adek lu Andai lu perempuan Yang paling kecil Udah nikah perempuan Tahun 91 umurnya Eh lahirnya Gue 83 Paling kecil Masih kuliah Semester Empat Iya Cowok 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 Ya cowok mah Gak bakalan nyusul Tenang umur Nah lu kapan Lu masih Kepikiran yang lama lama Atau gini Enggak Enggak Masih Gue tuh masih Masih kepikiran Kalau bahasa sunnah tuh Masih ke swat-swat Kalau gue sekarang Lebih ke ini Kanfer ya Lebih ke Membunyai Salim Anjing Ya kita gak pernah tau Wika tuh orang lu Baik banget Baik banget Iya iya Cisalak 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 Anaknya Pak Salim Baik banget Kenapa gak lu pepet Wika Itu Perempuan yang Mempunyai aura positif Sekali Ketika ada dia Kita semua seneng Seneng Dia tuh tidak Memperlihatkan kesesuhan dia Di depan kita Dan itu Wika Wika tuh sangat Memfilter sekali Mana cerita yang harus Dikeluarkan Mana yang gak Itu Wika Salim Kenapa lu gak Ya Ya karena temen aja Sama Wika tuh temen aja Yang gak temen aja Sama siapa Gak ada Sekarang gue udah punya pasangan Oh gitu Ada Bukan orang Bukan orang Terkenal Bukan artis Tapi gue tuh nyaman banget sama dia Oh gitu Karena ketika Gue sama dia Gue itu bisa menjadi diri gue Apa adanya Sama Wika Bukan Oh sama sama yang sekarang ini Mas sekarang gue cewek Udah Udah Yang Kayak gimana potongannya Yang brutal Kayak wadah Amazon gitu Enggak Anjing potong Amazon Kayak gimana Enggak Ada sih Ya gue gak bisa bilang gimana-gimana Karena dia membuat gue nyaman sih Gitu aja Yang lainnya tuh Membuat gue nyaman Cuman Gue berpikir bahwa Gue tuh Terlalu menjaga-jaga Apapun itu Gitu kan Kalau Kalau mas sekarang sih Gue jadi gue apa adanya aja Deket gue mas sekarang ada Deket-deket Udah berapa lama lo Baru kok 2 bulan Baru banget Kalau gitu lo Kalau dalam berhubungan gitu ya Sama pacar Apakah lo ada niatan Untuk Apa Ada Ada niatan untuk menikah gak sih Maksudnya Sekian bulan lo harus nikah Enggak Jalan aja gitu Enggak ada jalan Berarti Kalau gue boleh tebak Cewek lo yang lagi lo deketin ini Adalah Yang jauh di bawah lo umurnya Selama ini Yang deket sama gue tuh Selalu jauh Oh enggak sih Ada yang Mungkin yang seumuran sama lo Enggak sih Ada yang beda 5 tahun 4 6 tahun juga ada Tapi gak lama Enggak Enggak Betul Ya elah Kofar Masih nanya aja Iya Kali lagi pengen seneng-seneng doang Gitu kan Gue seneng-seneng sih Lomaren lebih Lebih chill aja Gue suka hubungan yang chill sih Enggak ribet Iya betul Kelihatan memang lo Bukan Bukan menyukai Tipe-tipe cewek Yang ngeribetin Atau apalagi yang Ngedikte lo Apalagi yang Minta ditanya Udah makan atau belum Lo kayaknya pengen muntah ya Kalau ditanya kayak gitu Cowok-cowok Karena kali udah makan apa belum Men Ini manusia Gue udah pasti harus makan Gitu kan Iya Lo nginggetin gak apa-apa Cuma kalau ditanya udah makan apa belum Itu kayak Itu Lo kayak babysitter ya Nanya-nanya Itu rutinitas Lu kayak Pengen disangka pacaran aja Gue gak mau Basic banget Basic banget gitu kan Emang cewek Deman lo kayak apa sih Gini Yang bisa menjadi Dari gue apa adanya Gue tidak takut untuk A, B, C, D Gitu Ah takut untuk A, B, C, D Enggak Selama ini Ada yang iya Ada yang enggak Gitu Kenapa bisa kandas Kalau misalnya bang Iya karena bukan dari kitanya sih Dari pihak ketiga Pihak keempat Pihak kelima Pihak ke enam Gitu-gitu Biasa kayak gitu sih Pernah gak lo Pernah gak lo deket Atau mungkin bisa dibilang pacaran Dengan anak seseorang Yang bisa akhirnya ngebikin lo Kok lo Apa sih Kenapa ini Gue nanya Gue akan nanya Lo mau jawab Syukur gak Gak apa-apa Lo bos lo Takutnya kan orang juga Gue akan pacaran sama anaknya Ini bapaknya Ini gue campur ngapain sih Pilihan kan pilihan anaknya Ya ada kan dulu Pernah ada Beberapa kali pernah Beberapa kali pernah Nah lo gimana sih Kalau ngeliat Gue akan nanya Udah asik nih Ini sama gover udah asik nih Kalau dia kayak gini Ada lah dulu lah Lama banget nih pacaran lo ya Ya lama Lama ya Lama Saksi gover tuh orangnya baik Nganeko-neko Cuman asal jangan nyolek pribadinya dia Bener-bener Bener-bener Jadi tipe-tipe cowok kayak gini Udah lah ikutin aja Kayain sama dia Gak bakal aneh-aneh Tapi jangan nyolek pribadi Gue semakin diberi kebebasan Semakin takut Iya Segen Segen Semakin gue tidak mau Untuk nge-neko-neko Tapi kalau dilarang Gue semakin Bu begini Apalagi kalau diurek-urek Soal backgroundnya dia Anak siapa Iya-iya Iya-iya Misalnya Anak broken Wah Ya Berat Segede apapun Dilawan sama Gofar Bener ya Far Gue ambil wiski dulu boleh gak sih Boleh Silahkan Boleh Amat WC dulu ya Silahkan Kita rehat dulu ya Nah kita lanjut lagi Ngobrol-ngobrol sama Gofar Pergi jauh Far Tadi lagi ngobrolin soal Kehidupan lah kita Kalau ngobrolin soal hobi motor Usaha lo juga tadi Kita udah bisa bicara Soal kehidupan nih Far Gue lebih tertarik Membahas tentang kehidupan pribadi Kalau lo gak mau jawab Gak apa-apa Gue selalu menghargai Sumber gue Tapi Satu terbesit Dalam benak gue Kenapa sih Lo kok gak nikah Belum nikah Dengan umur segini Sebenernya masih terbilang muda ya 38 ya tahun ini gue ya Lo nih kok berapa Yang pertama 29 Anjir muda banget 29 Bubar dong Yang kedua Berapa sih 2012 deh Lu sekarang 47 47 Anjir gue gak jawab 43 lagi Eh 2012 kurang Enggak dong Sekitar 37an lah Sama dong Nah tapi lo bisa bayangin gak Anak lo begitu lo lahir Eh begitu dia lahir Dia ngeranggak di lari-lari Kita masih bisa ngejar bro Gue tuh punya anak Udah 2 tahun kemarin Gue tuh ke Pantiasuhan Pengen adopsi Terus kenapa Tanpa ibu ya Tapi ketika gue Beberapa ke tempat Ke Pantiasuhan gitu kan Gue tidak menemukan Suatu yang Anjing lo Soulmate gue nih Iya Enggak ketemu Belum Gue tuh sebel banget Yang sama Pantiasuhan nih Kenapa sih ketika Lo dateng Orang suruh berbaris Dan cium tangan Enggak men tuh Enggak gitu Gue dateng membawa Sebuah bingkisan Buat anak-anak Gue bilang Jangan ada foto Anak-anak jangan Disuri cium tangan Menurut gue tuh Aneh Dan lo tau Gue kalo ke Pantiasuhan Para-para anak Pantiasuhan itu Kayak terbiasa Jadi kayak robot gitu Ada orang dateng Membawa hadiah Langsung kayak Langsung kayak Pak Langsung cium tangan Gue bilang Enggak ngapain Gue disini cuma Bawa bingkisan Buat lo udah Enggak perlu ada Dokumentasi Enggak perlu ada Mereka baris Suruh cium tangan Enggak Gue cuma pengen Lihat doang Pengen main Gitu Beberapa Gue ke Pantiasuhan Dan tidak pernah ada Satu klik Anjing ini Soulmate gue nih Anjing Lu adalah Yang harus gue gedein Dengan Keringat dan darah gue nih Enggak ada cuy Belum ada ya Belum ada Pada akhirnya Nyokap berkata Kayaknya lu harus Pake Benih lu deh Darah daging lu gitu kan Gue mencoba nih cuy Mempacar gue Udah di gil-dilan Kalau jadi Gue nikahin lu Iya Kalau enggak Kalau enggak jadi Ya udah Kalau jadi Gue nikahin lu Tapi kalau Wanda lu brengsek Ya brengsek aja Tapi Anaknya buat gue Iya Udah di dilan tuh Enggak jadi juga Enggak jadi juga Pernah sih Kayak ngegumpel Tiba-tiba dia Keluar sendiri Ya itu gue sedih sih Semuanya berdasarkan Affection Apa yang kita punya nih Gitu Sepersetujuan dia Senyamannya dia Gitu Even itu Ya gak tau ya Kalau one day Bini gue tiba-tiba Nggak mau keluar dalam pun Gue akan menghormati itu Tapi Gue bilang sama beberapa Partner gue kan Kemarin kayak Ya udah gue keluar Tapi ketika jadi Ya udah jadi aja Itulah yang akan menjadi Milik lu Istri lu Iya Lu Gue Ampe Gue nikahin Atau Kalau ketika lu brengsek One day lu masih nikah Masih dikandungan itu Anak gue Tiba-tiba lu brengsek itu Ya udah gue biayin lu Jangan lu cancel tuh Iya jangan cancel Gue pernah mau Even ada temen gue nih ya Sahabat gue banget Suatu hari nelfon gue nih kan Malem-malem Jam 12 Cowok cowok Dul Lu kesin dong Dul Dateng nih gue nih Ke dia Ke rumah dia Bini gue Eh pacar gue Hamil lagi Gua pinjam duit dong Buat ngegugurin Astaga Gue bilang gini Gue bukan esok Morali sih Boleh nggak Ini duit Nggak lu pinjam Lu pake aja Tapi jadiin Karena mungkin Gue pengen punya anak banget Kali kan Fere Dijadikan dong Dima sekarang Sampai sekarang Dicinta banget Mani anak Bisa bayangin Kalo waktu itu Dicancel Nyeselnya kayak apa Iya Lucu lagi Ya gue tuh Nggak moralis ya Maksudnya gue tuh Nggak mau Apalah lu Jangan digugurin Tapi gue Nggak berkontribusi Apa gitu Gue nggak mau kayak gitu Gue bilang Ini pake duit gue Cuma jadiin aja Dan sekarang tuh Anak udah gede Wah sayang Banget nih Sahabat gue Mani anak Sampe Kalo dia sakit Nangis Kayak gitu Lu nggak kepengen punya gitu Ya pengen lah Pengen Ya kan Tapi kan Belum Kejadian Harus nunggu Kejadian dulu ya Iya Jadi menunggu Induk yang tepat Ini kalo gue liat Ada artinya Ada gambar cewek Ini siapa Nyokap Mama Oh mama Mama pertama kali Pengen banget ke Mekah Iya Kita tuh bantuin Dia patungan Segala macem Terus udah Akhirnya nyokap ke Mekah Setelah pulang dari Mekah Setelah pulang dari Mekah Gue jemput Dia lagi di Mekah Gue bikin dia Gue liat albumnya Gue inget banget nih pernah cerita Foto ini umur dia Waktu 26 tahun Gue jemput nih Pas dari Balik dari Mekah Di bandara Pemarauis gak lo Enggak Ribet-ribet Nyawa metromini Nyater angkot Gue jemput dia nih Setelah pulang Pake mobilnya Temen nyokap Karena belum punya duit Iya Setelah Jemput Kan putih-putih semua tuh Kotor ya kan Dateng nih Nyokap nih Mah Dia gini Kasih mata kan Dia mau Gitu Anak setan Malu ibadah Anak kata toa Tapi kan tatunya kebar mama Nah Pas di Mama Marahinnya di mobil aja Pas di mobil dia bilang gini Coba tato lo Mirip di nama Riana Ada tombol nih Ada tombol Aduh Tapi mama sekarang sehat ya Sehat sehat ya Alhamdulillah Gue tuh dibesarkan di kultur yang Kalau ada apa-apa ngomong gak Gimana? Kalau ada apa-apa? Ngomong komunikasi Enggak Enggak kayak gitu Oke Komunikasi Nyokap gue yang paling gitu adalah Ketika gue udah lama gak ke rumahnya Dia lagi masak nih Gue dateng gitu Eh siapa nih? Eh goper Untung lo dateng Gue hampir lupa punya anak cowok Itu komunikasi cinta Gile ya Keren ya Jadi gak kayak disini nonton sinetron Oh enggak Enggak Gimana sekolah kamu? Kita gak pernah ada kultur kayak gitu Ya 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 Kita punya masing-masing cara berkomunikasi Bahasa cinta itu Iya Masing-masing punya CDH sendiri kang Fer Dan nyokap gue kayak gitu Sampai sekarang? Sampai sekarang Misalnya Nggak ada WhatsApp Nomor angus Apa gimana nih? Nggak WhatsApp-WhatsApp mamah Iya gitu Kayak gitu Itu sindiran Lo gak nyapa-nyapa nyokap Nah Iya Iya Jokap tuh Dan gue selalu ketawa Kalo dia kayak gitu Wah nyokap gue misalnya ada berita narkoba dimana Gitu kayak Bang Lo gak narkoba kan nih? Ada berita nih? Gitu Ketangkep narkoba segala macem Kagak gue gak doya narkoba Gue bilang gitu Kenapa gak doya narkoba? Karena gue dari kecil udah melihat orang mati di depan gue Serius loh? Ya Sementara lo kan sempet jadi kurir narkoba Lo sama sekali ngamain Kang Fer Mas gue gini Jaman dulu tuh gue tuh jadi beliin di Batu Raja Eh Putau Jaman dulu Putau masih 25 ribu Rahe pake temat 20 ribu gitu Beliin kurir di Batu Raja Ada dulu namanya Babe men Di Batu Raja Jual belinya di bongkaran Bongkaran rumah Batu Raja tuh 25 ribu beli pahe sama dia Buat Abang-abangan gue Waktu SD tuh Temennya sama abang-abangan kuliah SD temennya sama yang begitu loh ya? Nah abang-abangan gue nih Mengajarkan gue nyuntik Yang benar Nyuci jarum Nyuci Caw Kalau pedawo gitu ya Mesti gimana gitu kan Ya jadinya gue udah melihat nih kayak Ini kok Fannya sementara Pasu Tapi abis itu kok kriminal Lu bayangin banget Bayangin aja Kang Fer Pager nih Behal-behal pager Digit gaji sama dia buat dikilohin Iya Sampai genteng-genteng Sampai yang udah pakau-pakau gitu Iya That's why lu gak kepengen Gak kepengen Gue melihat kayak Ini senang sementara Tapi abis itu kok jadi kriminal Gue gak mau jadi kayak gitu Untungnya Gue dikasih tau tuh bahaya narkoba dari awal Siapa yang ngasih tau lu? Abang-abangan gue ini Kelas 6 SD sampai SMP Gue tuh udah jago banget nyuntik Di urat yang seger Serius? Ya Kang Fer Lu nyuntikin orang gitu? Jadi lu tau banget Sampai ada yang mokat-mokat disini Gara-gara gue nyuntik disini nih Iya Meleduk disini? Meleduk Karena dia udah gak tuh dosis Sini udah koreng Sekala macem Disini udah abis Abis gitu kan Dijidat Jadi untungnya gue dikasih tau Di usia-usia yang dingin banget gitu Jadi fondasi lu juga kuat disini Bener Kecuali obat-obatan lah ya Gue gak pernah menyentuh Gak pernah menyentuh Aduh kakak Tora Hahaha Iya gak boleh Sedih banget gue Masa lalu Masa lalu Kalo sekarang ini kalo minuman esteh manis yaudahlah biar ngeaus aja Men sekarang yang legal-legal aja Iya Yang disetujui sama pemerintah aja Iya Kalo ada RU Apa namanya Minuman keras Yaudah kita ikuti aja Iya Sesuatu jangan kebanyakan Iya buat senang-senang aja Bener Karena menurut gue nih ya pria dewasa itu Ciii Minum di saat Dia lagi seneng Iya Bukan lagi sedih Betul Iya Itu penting banget Karena ketika lu minum ketika lagi sedih Masa lalu gak bakal kelar Iya Dan lu akan selalu terngiang-ngiang dan bakal gak bisa lepas dari lu Keren Iya Jangan jadi-jangan minuman itu jadikan pelari ya Jangan Gue senang-senang doang Udah tipsy-tipsy kayak gini Udah Udah Jangan mabok Jangan Menuju tipsy Nah Jangan sampai nyembah kloset Jangan Jangan Meskipun kita saling ceroboh ya Betul Kadang kita suka kepleset Kepleset yang keulang Kayak gak pernah muda aja Apa kabar di Daichi Waktu itu gue masih punya prinsip gini Wah di mulut kita kan banyak kuman Tenggur kan banyak kuman Kuman kan mati itu sama alkohol Udah lah Jangan Ternyata salah Pak ada games Oke Wah ini nih ada games Cepat Persekian detik lo harus jawab Pertanyaan pertama Menjadi pengusaha atau jadi youtuber Pengusaha Pengusaha Karena youtuber itu fana Buat fun aja Fana Fana Bisa dijadiin Oh fana Fana Bisa dijadiin penghasilan gak sih Gue gak pernah Gue selalu bilang sama temen-temen disini Bahwa ketika lo membuat sebuah konten di youtube atau di instagram Jangan pernah pertama adalah Tujuan lo adalah popularitas atau uang Jangan pernah Karena ketika Kalau kayak gitu Youtube lo tuh kayak Yaudah gitu aja Karena mencoba menyenangi pasar Bukan nyenengin lo Yang terpenting adalah Kalau lo buat sebuah konten Dimanapun mediumnya Lo harus seneng dulu Seneng dulu Oh iya Begitu ada Apa namanya Kesenangan atau kecintaan dengan pekerjaan itu Baru udah di jalan Betul Jadi usaha sekarang apa aja selain burger Ada lo les burger Lo les dog bar Gue punya sekut FM Gue punya sekut loting yang gue pake sekarang Gitu kan Terus gue main investasi juga Jadi yaudah lah bermacam-macam Gila Hartanya kebaik Enggak 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 Kalau merenang Kayak kantor gue sekarang Iya Iya Gue punya rumah yang ada kalau merenang Ada garasi proper Yang bisa majang velg-velg gue Mempunyai mobil-mobil gue Yang tujuh biji itu Iya Amin Amin Cita-citanya terkabul Amin yang lebaran Sengaco-ngaconya gue Kang Fer Gue tuh sistematis Dua tahun kemudian Gue mau ngapain Gue tau Lu harus punya target Iya Tiga tahun kemudian Gue mau tau Lima tahun kemudian Gue jadi apa Gue harus tau Tapi kalau tidak tercapai Apa yang Gak apa-apa Gak apa-apa Tujuan itu penting Tapi ekspektasi itu Seadanya aja Karena kalau berlebihan Itu akan membuat lo kecewa Pertanyaan kedua Motor atau mobil Mobil Kenapa Lagi seneng mobil Lagi seneng mobil Iya Queen apa The Beatles The Beatles dong Kasih pertama gue A Hard Day's Night Itu kelas 1 ESD Gue beli Pake duit tabungan gue Di Delta Sabang Delta Iya Bukan mijit Bukan mijit Bukan mijit Bukan mijit Delta 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 Kasih Sabang Zaman dulu Zaman dulu Bukan bijit Bukan bijit Bukan 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 I'm walking Like a dog Berarti lo suka banget film-filmnya jaman dulu ya Iya Yang Ringo Starr Apa yang cincin itu loh Betul Terus gue suka Iya Yolosopmerine Yang film-film kartu Kolase-kolase itu Terus gue suka film Gris Gris John Travolta Iya Olivia Olivia Newton John Yoi Siapa yang Meracuni lu Untuk nonton Atau suka Bokap 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 Berarti lo termasuk orang yang dekat juga sama bokap ya Enggak Gue suka banget Gue tadi di-flow sama bokap Cuma baiknya aja Buruknya Enggak Iya Oke Kita gak berani nanya-nanya soal bokap lagi Selanjutnya Karena kita lah Ada ke nenek Nenek Jangan musik-musik nenek gue ya Neneknya dia Kuat aja Dewas 19 apa sleng? Anjeng Sleng lah Sleng Kenapa? Gue suka Dewas 19 sebelum Ahmad Dhani ikutan nyanyi Iya sih Men Dewas 19 tuh keren sebelum Ahmad Dhani ikutan nyanyi sih Maksudnya yaudahlah Ahmad Dhani keyboardist Pengarang lagu Maestro Di belakang aja Maestro men Gue sangat salut Gue tuh suka banget sama Ahmad Dhani Sebagai pencipta lagu Iya Tapi kalo nyanyi jangan deh Biarkan Part lain Gak suka sama personalnya Enggak Enggak Gua suka Gua suka Maksudnya gede Ahmad Dhani tuh Gua liat banget Ahmad Dhani tuh pernah Salah satu yang bikin gue Ngefans sama Ahmad Dhani adalah Dia pernah punya Volvo Wagon Iya Yang hitam Iya Kalo gak salah ada stikernya Kalo gak salah Bener 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 Karena anjing ini orang Yang lainnya sports car dua pintu Kupe segala macem Ahmad Dhani wagon men Wagon Salah satu yang bikin gue ngefans Setelah Ahmad Dhani Dia punya Volvo Wagon Iya Kalo slang lu kenapa sukanya sama slang Kita hidup di dunia slang cuy Tongkrongan lu mau ke ujung gang Gua ambil gitar Dan mulai kumainkan Zaman dulu tuh Kaset slang yang ada tas kecil Rombe-rombe Yang cuma mau tas tuh kaset Itu berburunya Sampai gila-gilaan Cover slang yang bisa disablon Yang bisa diserikai Betul Betul Lu dapet juga gitu Iya betul Slang itu tuh bagian dari hidup kita Ngalamin Iya Ngalamin juga Zaman itu tuh Slang tuh kayak anak Yang mencari Di diri tuh slang Jawabannya Barometer anak Zaman dulu ya Iya Zaman dulu slang Iya Anak rebel Zaman dulu gitu Waktu ESD gitu kan Slang Indonesia udah Kakak nih Kakak udah Slang Kapan dong kita motoran nih Banyak yang bilang gini Gue far ngobrol dong bareng Slang Kan ada King Bim Bim ada kan Tapi gila loh Slang itu kan Ya idola kita juga sama-sama Waktu diamond gue SMA Gue tuh gak pernah mimpi Bisa ketemu Dan juga ngobrol Duduk bareng sama slang Pada saat waktu slang Ulang tahun yang keberapa Gue lupa di Senayan Dan netv juga Yang wangi-wangi Yang datangnya wangi-wangi Yang generasi wangi Yang ada si Soleh juga Yang MC Soleh Aduh gue lupa deh Gue lupa Ulang tahun berapa 30 apa Soleh kan slang Dan iwan falas banget Iya Soleh Gue itu tuh Satu ruangan tuh Gue diajak sama temen gue Ke ruang VIP-nya Lu ngapain Read disini Udah tunggu aja Lu kan suka sama slang Pas legu gue makan Nyeruput kuah bakso Datang tuh Kakak Bim-bim Hah Udah gue disitu Ya Memang gue melihat Satu sisi lain Daripada slang Kan ibaratnya slang itu kan Urakan Sangar Betul Kita ngobrol makanya Sama aja Sama Pernah gue Nge-MC Acara e-commerce Sebuah e-commerce Yang bintang tamunya Ini adalah slang utama Gue ke potlot Shooting segala macem Dia gak mau Ruangan ini ada asap rokok Oh iya Oh iya Kayak anjing Eh lu Luar biasanya Pas lagi Di bawah tuh Udah terlihat tuh Ribuan orang Sleng Sleng Dia datang Yang Yang sangat Ngebikin gue Takluk sama mereka Adalah Bunda Yvette Betul Betul Sampai sekarang Sampai sekarang Men Dia tuh Eh dananya Bunda Yvette Dia tuh yang Ngejaga pathnya Sisleng Ibes Ibes Dari zamannya dulu tuh yang Roman-romannya Katanya Menyelamatkan Narkoba Bunda Yvette Sekarang tuh masih Bener 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 Gue ngeliatnya Gila ya Apalagi ketika Ada band Apapun lagi manggung Benera Sleng Maaya Mau AAP Konser luar negeri Iya Ada 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 Salut Salut Gue salam Selanjutnya Ngelamar Atau dilamar Ngelamar lah Ngelamar lah Belum Dilamar Belum Tapi mimpi untuk ngelamar Udah ya Waktu itu ya Eh gue pernah beberapa kali Untuk Menikah sama seorang Gue pernah Udah maju ke orang tuanya Udah banget Tolak Enggak Cuman Ya karena Anaknya brengsek aja Anaknya dia atau elunya Anaknya dia Iya Jadi lu pernah di Nanti juga Iya sering lah Wih deh Cewek cem apa Pastilah Ngekan fair Semua tuh pasti pernah lah Di Nanti Lu juga pernah dong Iya Iya Lu kita sama ya Kita banyak kesamaan loh Sepengalaman-pengalamannya kita Soal cewek Kita tuh sering kecelek Iya Sering kecelek Iya Gila ya Yang kita puja-puja Ternyata dia itu Di belakang kita Anjing aja Iya Pernah Pernah dong Jangan liatin Datatonya Tapi tetepnya udah Pernah dibohongin Lu pernah dong Hahaha Gila Yang terakhir nih Ada Ambulu Belum terakhir nih Ntar kalau punya anak Anak cewek apa cowok Cowok sih gue Kenapa Ngumumuh kayak lu Kenapa Kenapa Kukin lu Bawain makanan lu Bukan anak cowok Cewek Cewek Pegang omongan gue Bener Anak cewek itu punya naluri Untuk ngejaga Untuk ngejaga Dan juga Ngerawat kita Tapi tergantung lu ya Pada saat kecilnya lu Ngerawat dia apa Enggak Iya Cuman naluri cewek itu Yang akan pernah hilang Iya Gue takut Posesif Pasti Karena gue Gue sadar ya Kalau gue punya anak Cewek Dari sekarang Gue udah sadar Bahwa gue Bakal ngapain Upa sosif Posesif sih Gue bakal Posesif sih Gue bakal Gila sih Ngejaga dia Ada cowok Yang datang Segala macam Gue bakal ngejaga sih Makanya Gue bilang kayak Denger cerita lu Kayak Wah ini kayaknya gue Nanti ke depan Tapi memang Iya bro Bener ya Mungkin Kita posisif Tapi jangan terlalu Terlihat posisif juga Sama anak kitanya Gitu Kita punya Punya kuning telur nih Kita mesti Bentengin di luaran Iya Kalau ada yang masuk Taduh lu Lu bagaimana Gue scan dulu nih Lu bawa apa nih Kuning telur kan Gampang banget pecahnya Penting gue Penting banget Dan panjang Dan yang gak kalah pentingnya Kita persenjatai dia nih Anak-anak kita dengan Basic-basic lah Selain ilmu Pengetahuan Kenapa cowok suka yang seperti ini Apa yang disukai cowok Gitu Penting gue Penting Misalnya nih Sorry tuh saya nih Gue melihat Danila nih Loh kan gue Bilang gue Kan gue bilang gue Baru-baru gitu Misalnya gue liat Danila nih Danila udah banyak cowok Eh kenapa emang Gak masalah Kalau gue liat Danila Danila rambut panjang Itu tipe gue Sipit-sipit Tipe gue Jujur apa adanya Apa adanya Ngobrol Ketawa ketiwi Perutnya bunci juga bodo amat Bodo amat Ketek menunjukur Bodo amat Jujur Iya bodo amat Gue ketemu Danila pada saat film yang Pretty Boys Itu gue ngeliat Anjing ini cewek asik banget Asik banget gitu Apapun Yang dia lakukan tuh Anjing keren ya Keren ya Gitu Gitu Nah menurut lo Salah satu Tipikal Cewek idaman lo Seperti dia gak sih Loh Kan psikoporna gitu Psikoporna gitu Ditanya Loh Kan gue nanya Kayak gitu enggak Kalau enggak ya enggak Kalau iya ya bilang Iya Nanya 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 pak Nanya pak Ngerokok dulu Biar Oksigen Oksigen bisa tenang Masuk ke otak Jawab juga gak salah Danila Danila Orang yang Sangat menarik sih Iya Dia tuh Tipikal Cewek yang Tidak Takut Untuk terlihat Jelek Jelek Di depan Orang lain Iya Sementara Orang-orang Perempuan-perempuan Tahu dirinya cantik Ya dicantik-cantikin Iya Danila mau edan Cuek pisah Gajahin Gajahin Danila orang yang Sangat menarik Untuk dijadikan partner Untuk berbicara Apapun itu Oh gitu Iya Jadi pernah ngobrol Dalam banget sama Dalam banget Pernah Gitu Tapi Berakhir dengan apa itu Waktu itu Biasanya Bertemanan Pertemanan Pertemanan Ya kan Nanya Berakhir dengan Pertemanan Ketawa ke TV Minum ya kan Iya Apalagi Danila anak Jagger banget Jagger Maester banget Mulai di atas panggung Jadi buat Cowoknya Danila sekarang tuh Beruntung Beruntung Karena menurut gue Dia tuh orang yang sangat Lu bisa menjadi diri lu Apa adanya Di depan Danila Jadi tolonglah Jaga Danila Betul Demi Salah lagi Gue Gue salah lagi Kenapa sih nih Ya tolong jaga Danila Supaya dia juga Tetap bahagia Nah gitu Karya-karyanya Itu Mas gue itu Udah Udah ini ngomongnya Makin gak bener Makin malam nih Nih Terakhir deh Terakhir untuk para penonton Ferry Maria di Cuanel Kasih Inspirasi Yang bisa membangun Para temen-temen gue Karena kebanyakan Temen Penonton Ferry Maria di Cuanel Ini anak-anak motor Terus penggemar lu juga Banyak sekali Banyak sekali Komentar-komentar Kapan dong Sama pergi jauh Pergi jauh Awal-awalnya pergi jauh Yang gue tau Gofar Kenapa Oh Pergi jauh Gofar 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 Nah kapan dong sama gue Gofar Dia kan punya motor juga Gini-gini Akhirnya gue nanya Gofar Gofar Hilman Itu mau gue kenal banget Jaman dulu Waktu kemarin Manager lu bilang Nama gue Yang bener Emang Gofar tau gue Takut jangan lupa Tau dong Gila Masa gue gak tau Artis terkenal Kita kan udah lama Gak ketemu Kalau kita berapa tahun lalu Ada lima tahun lalu Lima tahun lalu Lima tahun lalu Iya berarti Masa lalu Lima tahun lalu Juga masih ingat Siapa-siapa aja Nah Sebutkan Atau berikan Inspirasi kepada teman-teman Atau netizen di rumah Bagaimana caranya Untuk Bisa survive Seperti lu Lu dari yang Paling perih Waktu itu Lu gak punya biaya Untuk sekolah Ibaratnya Menghidupi nenek lu Sampai sekarang Menyayangi Ibu lu Pokoknya gimana caranya Biar menjadi The next Gofar Hilman Yang pertama adalah Gue selalu bilang Teman-teman disini Di youtube gue juga Bahwa Keluarga adalah Peperangan yang Tidak harus kita menangkan Karena percuma Lu menang juga Buat apa Lu kalah Buat apa Mereka Tetap keluarga lu Jadi keluarga adalah Peperangan yang Tidak harus kita menangkan Berargumen Berantem segala macem Men itu Kayak aduh Receh 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 Jadi tetap keluarga lu Gitu Yang terpenting adalah Gue selalu inget Filsafat dari Sicilia Mafia Di film Godfather Dia bilang gini Di luar lu mau Ngerampok Bangke Ini Konotasi Ngerampok bangke Mau ngelakuin apa Kayak segala macam Tapi ketika di rumah Masuk rumah lagi Lu cium keneng istri lu Lu cium tangan ibu lu Yang berarti adalah Keluarga Adalah segalanya Karena itu Karena itu gak pernah Diganggu gugat Jadi apapun terjadi Sama keluarga lu Lu harus berkompromi Akan hal itu Karena bagaimanapun juga Itu tetap keluarga lu Don Corleon Luar biasa Tepuk tangan Lu dapetin di Cari Sebelumnya Gue Farah Pamit Ferry Mariah Pamit Salam Jepit Ini artinya Keberuntungan Keberuntungan Mariam Jagur Mariam Jagur Di kota tua Ini adalah Keberuntungan artinya Iya bener Sssss Pamit saat lu semua Mantap Thank you brother Thank you brother